Halo Jakmania, kembali lagi di channel Aing Persija. Gudangnya informasi seputar Persija Jakarta. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Gue Persija, gue Champion. Persija Jakarta melakoni laga penting menghadapi PSS Sleman di Stadion Patriot Chandra Baga Bekasi. Akhirnya Macan Kemayoran bisa kembali merasakan kemenangan, di mana Persija Jakarta berhasil meraih 3 poin di laga menghadapi PSS Sleman. Meski hanya mampu mencetak 1 gol, tapi kemenangan ini sangat disyukuri para pemain Persija dan juga Jakmania. Pasalnya Macan Kemayoran akhirnya memutus ren negatif yang selalu meraih hasil imbang, tentu kemenangan ini membuat Persija Jakarta bisa memangkas jarak dengan tim 4 besar di klasmen sementara Liga 1. Di laga menghadapi PSS Sleman Persija Jakarta kesulitan untuk menciptakan gol, meski menciptakan beberapa peluang di babak pertama, namun anak asu Thomas Doll selalu gagal mencetak gol. Bahkan di babak kedua PSS Sleman bermain lebih baik, sehingga mereka hampir saja menciptakan gol, dan meraih kemenangan. Beruntung Persija Jakarta tidak kebobolan di pertandingan ini, karena beberapa peluang berbahaya PSS Sleman mampu digagalkan Andri Tani. Laga ini sejatinya nampak akan berakhir imbang, tapi Persija Jakarta mendapatkan penalti di menit terakhir, di mana Marco Simic mendapatkan gangguan di kotak penalti PSS Sleman, sehingga wasit pun menunjuk titik putih. Dan Andri Kudela pun maju sebagai eksekutor, karena nampaknya pemain lain tidak siap mengeksekusi penalti. Dan pemain Republik Ceko ini dengan sangat tenang mengeksekusi penalti, dan akhirnya mampu membawa Persija Jakarta mengamankan 3 poin. Kemenangan dramatis ini sangat-sangat disyukuri Jakmania, pasalnya Persija Jakarta benar-benar kesulitan untuk menciptakan gol di laga tersebut. Sehingga kemenangan penting ini akan berdampak positif bagi Persija untuk laga selanjutnya. Tapi setelah laga ini kompetisi akan libur terlebih dahulu, nampaknya para pemain Persija pun diberikan kesempatan untuk berlibur, agar mereka bisa kembali fresh jika nanti kompetisi sudah berjalan kembali. Semoga ini bisa menjadi titik awal kebangkitan Persija, untuk terus bersaing di papan atas klasemen Liga 1. Terima kasih telah menonton!